di ruangan kelas yang besar ini untuk bersama-sama nanti akan mendengarkan sharing dan pengalaman dari kakak-kakak, khususnya kakak Dika, alumni dari TI, Prodi TI, Universitas Yarsi. Salawat dan salam, tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad, yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran dan hidup Islam. Terima kasih atas kehadirannya, adik-adik. Juga adik-adik himpunan, Bapak, Ibu, Kakak, semuanya disebut. Jadi terima kasih juga Rogo, Rogo Ketua Panitia, terus siapa Raffi, Ketua Info. Terima kasih atas kegiatannya dan memang kami dari dekanat maupun Prodi selalu mendorong untuk mahasiswa-mahasiswa mengadakan acara. Karena sekarang kan dunianya dunia informasi, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Sekarang perang dunia ketiga itu bukan lagi perang melawan senjata, tapi perang dengan menggunakan informasi. Sekarang kalau kita lihat siapa yang dia pegang berita, dialah yang akan jadi beken. Kemarin yang viral-viral, walaupun enggak jelas, walaupun selebeu, apa lagi itu ya, macam-macam itu ya. Itu kan mungkin secara kualitas, apaan sih? Tapi karena dipegang oleh orang yang menguasai berita, orang yang menguasai teknologi, orang yang menguasai medsos, maka dia menjadi trend mark. Walaupun kalau kita lihat, apaan sih ini, enggak ada apa-apanya. Sementara orang di sana susah cari makan, ini kenapa? Tapi that's life. Ini selain acara bincang alumni, nanti akan ada juga acara open house, yang nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak. Jadi kalau kita melihat sekarang, namanya IT itu kan sedang ngetrend. Semua orang, apalagi anak-anak sekarang, semuanya pada pengen belajar IT. Kayaknya keren. Tapi kita enggak tahu. Termasuk saya dulu, saya termasuk generasi awal-awal ketika belajar komputer. Bayangan saya, karena saya cewek, keren gitu ya. Kerjanya depan komputer, keren gitu. Saya lupa bahwa itu tugasnya sekretaris, bukan tugasnya orang IT. Ternyata setelah masuk di IT, kita baru ngerti. Yang kita pelajari, ya begitulah, nanti kakak-kakak akan bisa cerita lah. Mengasihkan sekali gitu ya. Dan itu juga ternyata, setelah saya lunus kuliah, yang saya pelajari di kuliah, sudah enggak ada lagi. Zaman saya dulu masih pakai disket. Tahu disket enggak? Disket. Enggak tahu tuh. Disket itu penyimpanan gitu ya, yang bentuknya kayak CD-ROM, bentuknya kotak. Jadi dulu kita harus masukin, ceklik gitu ya. Deer slash W gitu ya. Klek gitu. Baru keluar apa aja isinya gitu ya. Abis disket yang gede, kemudian masanya disket yang kecil. Abis itu CD ya. Abis itu baru CD. Abis itu sekarang, abis itu USB ya. Ingat enggak dulu USB flash itu? Harganya mahal sekali. Cuma isi 2 giga, harganya ratusan dulu ya. Dulu. Sekarang orang udah enggak pakai. Sekarang orang semuanya cloud. Ya, kita mendingan langganan cloud, Google cloud atau Apple cloud, cuma 20 ribu lah sebulan ya. Dengan kapasitas bisa sampai 100 giga. Kemana-mana kita enggak perlu mikir USB kita di mana dan sebagainya. Itu teknologi. Terus apa lagi? Sekarang orang udah pakai handphone ya. Sekarang kan orang bermain dengan data-data besar, orang udah enggak mau nih main data-data kecil. Data-data besar itu termasuk data-data gambar, data-data Google Maps gitu ya, data-data besar. Yang maunya diakses dari perangkat kecil, yaitu handphone gitu ya. Nah perangkat kecil ini enggak mungkin bisa menyimpan data-data besar kan. Karena itu disimpan di cloud. Jadi sekarang dunianya begitu. Jadi kalau kita lihat dunia masa depan itu kadang-kadang ngeri ya. Kan mungkin adik-adik pernah lihat tuh yang drone, tapi dia bisa nembak orang. Sangat presisi. Kalau dulu mau nembak orang itu harus nyari dia di mana. Sekarang enggak. Sekarang orang dengan ikhlas menunjukkan, saya lagi ada di Yarsi loh, benar enggak. Dengan scan peduli lindungi, sudah tahulah. Iya kan? Oh dikain lagi ada di Yarsi, bolos. Enggak bolos. Cuti ya, cuti. Habis itu dia misalkan ke mal gitu ya, ke ITC, ketahuan gitu ya. Jadi kalau dulu, saya masih ingat ada partner saya di Amerika, orang Amerika tuh dulu sangat sulit. mereka tuh menciptakan maps, menciptakan alat-alat itu untuk mendeteksi warganya sedang ada di mana, teroris sedang ada di mana. Saat itu ya, mereka sangat sulit. Sekarang tanpa diminta, manusia itu dengan rela, dengan senang gitu ya, menyebutkan, saya sedang ada di sini gitu. Iya enggak? Saya sedang makan bakso, saya sedang makan cuanki gitu ya. Itulah dunia. Karena itu, perkembangan IT memang sangat cepat. Nanti kakak-kakak juga, Kak Dika khususnya akan menceritakan, apa bedanya ketika belajar, dengan ketika di dunia kerja. Tentunya tidak sama persis ya. Karena dunia IT itu sangat cepat. Seperti yang tadi saya bilang, yang saya pelajari waktu di kampus, enggak kepake sekarang. Barangnya sudah obsolete istilahnya ya. Sudah usang. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada barangnya. Saya dulu belajar pascal, sekarang sudah enggak ada. Belajar C, sekarang masih ada C++. Tapi sudah jarang pakai ya. Karena itu hard coding banget. Basic, sudah enggak ada. Mungkin kak Dika waktu itu belajar apa gitu ya. Mungkin sekarang sudah enggak ada. Jangankan itu. Semacam pemrograman database misalkan. Saya pernah ikut pelatihan Oracle. Oracle 10. Tenji ya. Oracle 10. ke generasi 10. Begitu saya selesai, begitu selesai nih, selesai pelatihan, baru keluar seminggu, sudah rilis tuh Oracle 11. Bayangin saya baru selesai seminggu nih training Oracle 10. Sudah keluar lagi Oracle 11. Habis itu berapa minggu kemudian, keluar lagi nih Oracle 12. Karena itu kita enggak bisa bahwa, oh yang harus, yang dipelajari di kampus, harus di dunia kerja pasti dipakai. Enggak. Dunia tidak seperti itu. Karena itu, saya juga apresiasi, kakak-kakak yang ikut organisasi, karena itu menjadi kelebihan ya. Punya soft skill, bisa lebih beradaptasi, bisa membangun networking, bisa ngobrol, bisa presentasi, itu menjadi salah satu aspek juga ketika masukin dunia kerja. Kak Dika juga dulu ketua info ya, Dika ya, tahun 2017. Ya Alhamdulillah cepat lulus juga, cepat dapat kerja juga, Alhamdulillah. Cuman belum cepat nikah aja, semoga abis ini cepat nikah gitu ya. Iya kan, kan yang lain cepat-cepat nih, yang satu itu belum gitu, jadi semoga abis ini cepat juga gitu. Terima kasih atas kehatirannya ya, mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, nanti akan kakak-kakak. Terima kasih sekali lagi Dika, jangan kapok main ke sini ya. Karena kita juga memerlukan kerjasama dengan alumni dan industri. Saya buka ya, buka aja ya, saya buka dengan bacaan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, selamat menimba ilmu, insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini, ikhtiar kita, bahkan dengan duduk saja, insya Allah kita mendapatkan pahala, karena kita sedang mencari ilmu. Makasih juga Dika, semoga ilmunya nanti menjadi amal jariah. Makasih, bila hitab ikwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Dekan untuk mengawali acara pada siang hari ini. Sambutan selanjutnya yaitu dibawakan oleh Ketua Himpo, Karafi Triandi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Universitas Yasi pada hari ini. Salawat serta, salam tak lupa kita juga curahkan pada banggi indah besar kita, Nabi Muhammad SAW, oleh wassalam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-menerang ini. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Ibu Dekan Fokulas Teknologi Informasi, Ibu Dr. Rumi Azizah, S.Kom, M.Kom, dan Kak Gali Dika, enggak Kak Gali Dika, Permana, S.Kom, selaku pemateri pada acara Sering Alumi seri 2 ini. Dan Bapak Ibu dosen, Ibu Erika, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semuanya, yang mungkin di sini sebelumnya datang di minggu sebelumnya di acara Sering Alumi seri 1, hingga sampai saat ini acara seri 2 ini diseringgakan secara offline. Terima kasih semuanya, sudah berkenan dan hadir di universasi ini. Semoga dengan diadakan acara ini, teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan dari Kak Gali, Kak Gali ini yang membawakan tips dan trik, tips dan trik bekerja di bidang IT. Setelah acara ini juga ada open host juga, itu selain open host juga, selain open host, Himfo ini juga punya lomba, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik, itu ada lomba UIUX, teman-teman mungkin bisa kepoin IG kita, Himfo Yarsi, terus di Sering Alumi ini masih akan terus berlanjut, di seri-seri selanjutnya ada seri 3 sampai 5, teman-teman bisa pentangin IG kita saja di Himfo Yarsi untuk info selanjutnya. Mungkin itu saja sih, sambutan singkat darah saya kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Rafi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan PDSI. Kepada Kak Hoyro Rijal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat datang kepada siswa-siswi di Universitas Yarsi, tepatnya di Fakultas Teknologi Informasi, dan di acara Sharing Alumi yang diadakan oleh Himfo. Baik, teman-teman. Mbak Kata, Mbak Kata Bupatah, tak kenapa kata sayang, jadi sebutnya saya akan memperolehkan diri. Perkenalkan, teman-teman nama saya Hayro Rizal. Teman-teman bisa panggil saya Hayro atau Rizal. Saya adalah mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2021. Alhamdulillah di sini saya adalah salah satu mahasiswa yang penerima Beasiswa Akib Kuliah Merdeka. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Beasiswa Akib Kuliah Merdeka, di akhir slide kita akan bahas. Oke, next. Di sebelah Prodi IT, Prodi Teknik Informatika, ada Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Dua Prodi ini sama-sama di bawah naungan teknik informatika. Jadi, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, atau kita lebih kenal dengan PDSI, kita akan bahas ini secara lebih lanjut ya. Di sini saya akan lebih sharing saja gitu. pengalaman saya selama satu tahun menjalani proses pembelajaran di Prodi PDSI. Oke, next. Teman-teman, kenapa saya memilih Prodi PDSI? Yang pertama, karena Prodi PDSI adalah salah satu Prodi yang sudah terak kreditasi A. Nah, dari sekian Prodi di Universitas Yarsi, PDSI adalah salah satu Prodi yang sudah terak kreditasi A. Teman-teman, kita harus paham, kita harus tahu ya, bahwa akreditasi itu sangat penting dalam karir gitu. Karena dengan adanya akreditasi itu akan menunjukkan kualitas perguruan tinggi, menunjukkan kualitas Prodi, terus juga dengan adanya akreditasi itu akan menunjukkan bahwa pendidikan itu mempunyai daerah saing yang tinggi, dan tentunya membantu karir setelah lulus. Oke, terus yang kedua, kenapa saya memilih Prodi PDSI? Jadi, di PDSI itu, kita nggak hanya belajar tentang ilmu perpustakaan saja. Kita nggak hanya belajar tentang bagaimana cara memanajemen buku, tetapi kita juga belajar tentang teknologi. Karena Prodi Perpustakaan DRC ini, yaitu memiliki ciri khas kurikulum di bidang teknologi informasi untuk bidang ilmu perpustakaan dan keislaman. Dan juga Prodi PDSI sudah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan pada berbagai lembaga informasi di kementerian, dan lembaga informasi di sektor swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan lain sebagainya. Dan juga Prodi PDSI di Universitas Yarsi ini, mempunyai ikatan alumni yang sangat kuat, yaitu Persalumi IP, yang mana mereka memajukan dunia perpustakaan dan informasi melalui prestasi di kancah nasional maupun internasional. Oke, selanjutnya kenapa-apa DSI? Karena fasilitas lengkap. Kalau kita bicara masalah fasilitas, di Universitas Yarsi sudah tidak dilakukan lagi, karena fasilitasnya sudah bersandar internasional. Contohnya seperti ruang belajar yang full AC. Terus ada komputer bestest, ada ruang lembaga penelitian, ada food code, ada klinik Yarsi, ada trium, dan sebagainya. Jadi fasilitas di Universitas Yarsi ini sangat menunjang pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di Universitas Yarsi ini. Terus selanjutnya, di PDSI mempunyai biaya kuliah yang sangat terjangkau. Dan sangat terjangkau itu bisa juga dicicil per bulan. Dan tentunya di PDSI kita tidak dikenakan uang gedung dan uang SKS. Oke, next. Nah, dan yang tak akan pentingnya lagi, di PDSI ini kita mempunyai dosen-dosen yang sangat humble. Jadi dosennya itu sangat membuat motivasi kepada mahasiswa supaya terus mengimpritisasi, menilai potensi dirinya. Dosennya sangat friendly dan sangat supportive. Selalu memberikan semangat belajar kepada mahasiswa, mudah dihubungi di luar jam perkuliahan, ramah dan sangat humoris. Ini ada contoh screenshot. Waktu saya mengikuti lomba MTG, selalu diberi support oleh dosen-dosen dari PDSI. Oke, next. Nah, ini penting nih. Jadi, di PDSI itu, yang orang bilang kita hanya belajar tentang perpustakaan. Ternyata, enggak ya, kita juga belajar tentang teknologi. Jadi, peluang karimnya sangat luas. Enggak cuma menjadi perpustakawan, tetapi kita bisa menjadi digital librarian, yaitu kita bekerja di perpustakaan menggunakan sistem informasi. Terus ada dokumen kontroler, record officer, administrasi data ilmiah, journal officer, dan juga kita bisa berwirausaha di bidang perpustakaan dan informasi. Nah, di PDSI, mata kuliahnya apa aja sih? Nah, ini adalah kurikulum unggulan di Prodi PDSI. Yang pertama itu ada literasi informasi dan media. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana cara mengakses jurnal nasional maupun internasional. Dan juga bagaimana kita belajar bagaimana kita itu menentukan literasi untuk mahasiswa dan untuk menentukan literasi di berbagai lembaga. Terus ada informasi dalam perspektif Islam, management record, jasa reju kanan informasi, dan sampai ke referensi Islam. Dan menurut saya, latar belakang apapun pendidikan siswa-siswi itu, baik itu pesantren, SMK, SMA, sangat, apa, pembaurannya dengan PDSI itu sebentar. Jadi, mata kuliahnya tidak berat dan enjoy gitu, mudah dipahami. Oke, nah. Ini nih, di PDSI, PDSI adalah salah satu Prodi yang juga menerima berasiswa kipulah merdeka. Teman-teman, ada yang tahu tentang berasiswa kipulah merdeka? Itu berasiswa dari Kemendikbud. Benefitnya apa aja sih? Benefitnya itu adalah kuliah gratis sampai lulus. Jadi, dari pendaftaran sampai lulus sudah, kita nggak membiayai spesial pun. Baik itu UKT dan sebagainya. Terus ada, selain kita kuliah gratis, kita juga mendapatkan uang saku setiap bulan. Jadi, karena Universitas Asiasi berada di kluster di Kota Jakarta, jadi setiap mahasiswa yang mendapatkan mahasiswa kipuliah akan mendapatkan uang saku sebesar 1.400.000 per bulan. Jadi, kita itu bisa fokus ke kuliah gitu. Nggak mikirin UKT ataupun uang jajan. Dan juga Prodi PDSI ini adalah satu-satunya Prodi yang memiliki kuota penerima berasiswa kipuliah yang terbanyak dari Prodi lain. Jadi, ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua untuk mendaftar di Prodi PDSI. Nah, untuk pendaftaran hari ini, teman-teman akan dibebaskan dari biaya formulir, yaitu Rp250.000. Teman-teman bisa cek di IG Prodi IPRC untuk info berlanjut, atau teman-teman bisa langsung kontak di WA-nya Bu Imelda dan juga ada Pak Hendri. Oke, mungkin sekian dari saya, teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya memaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Hoyru Rijal atas sambutannya. Acara selanjutnya, yaitu acara yang sangat kita nantikan. Yaitu isi materi sekaligus diskusi dan penyajawab kepada Kak Galidika Permana Eskom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bu Heri Kahir Rani, Eskom, Emkom, selaku Wakil Dekan Satu ya, Bu. Yang terhormat juga, Bapak Perwakilan, Bapak dosen dari PDSI, dan para peserta yang bisa hadir pada hari ini untuk meluangkan waktunya untuk ikut pada sebenarnya hari ini. Oke, yang pertama dan utama, marilah kita bacakan pujian dan puji syukur kita terhadap hati Allah SWT, yang telah memberikan segenap rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir pada hari ini untuk di acara sharing alumni, ya? Sharing alumni batch 2. Oke, tak lupa, salam-salam. Kita sambingkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap, menuju zaman yang terhadap menerang ini. Oke, mungkin biar penyampaiannya enggak sepi kali ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, atau mungkin ada informasi dari saya kurang jelas, bisa langsung di, itu aja ya, diangkat tangan aja atau tanya gitu. Jadi biar kita ada komunikasinya gitu, biar aktif. Oke, pada kali ini, pada hari ini, saya akan bawakan materi, yaitu yang berjudul Tips and Trick Bekerja di Dunia IT. Apa aja sih Tips and Trick-nya? Nah, di sini saya udah nyari beberapa konten, yaitu yang pertama terkait experience, pengalaman. Yang kedua itu terkait dengan skills. Yang ketiga terkait komunikasinya. Lalu yang keempat itu relasi. Yang kelima tentang CV-nya. Dan yang keenam pastinya itu yang utama adalah tawakal ketika kita mencari suatu pekerjaan. Oke, lanjut. Yang pertama yang kita bahas terkait experience dulu. Oke, apa aja sih experience itu? Jadi yang pertama itu kita work on things on your own. Jadi, lakukanlah. Apa sih yang kamu senengin gitu? Kalau bisa sendiri. Dengan apa? Ketika kita ada di dunia IT, kita tuh nggak serta-merta cuma datang di kuliah, hadir di kuliah, tapi kita nggak pernah ngulik apa yang lagi kita senengin gitu. Karena ketika kita ngulik itu, ya itu bisa jadi, itu adalah bekal buat kita. Bekal di mana sih? Buat kerja nanti. Karena dengan sering kita ngulik, itu adalah, apa ya, istilahnya tambahan pengetahuan buat kita gitu. Makanya kenapa orang IT itu, kalau kita nggak rajin ngulik, ya kita bakal kemakan sama zaman. Seperti yang Bumi bilang tadi di awal. Jadi ya, seyokiannya kita sebagai seorang IT, kita jangan terfokus aja sama materi yang ada di dunia kuliahan. Ataupun dunia kerja nanti, ketika kita sudah fokus di suatu kerjaan yang kita handle, ya kalau bisa, kita bisa ngulik lebih dalam. Apa sih fungsi-fungsi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang kedua. Ketika kita mau bekerja di dunia IT, selagi kita masih bisa punya waktu yang banyak, kalau emang kita masih punya kesempatan, kalau bisa dapat freelance client, kenapa enggak? Karena ketika kita bisa masuk mengerjakan freelance dari klien luar, itu adalah experience yang lumayan besar. Dan itu lumayan pengaruh ketika kita bakal bekerja. Kenapa pengaruh seperti itu? Karena balik lagi, ketika kita kerja di dunia IT, experience kita itu adalah nomor satu. Gitu loh. Jadi istilahnya kantor itu bakal ngelihat kita dari based on experience kita. Bisa apa aja sih gitu. Karena kalau kita lihat, kebanyakan itu di dunia IT itu, di pekerja IT ya, kebanyakan orang IT itu, yang mereka ngoding atau sebagainya, itu enggak selalu jurusan dari TI, atau mungkin SI. Kebanyakan dari jurusan layar. Apa aja? Management. Akutansi. Karena apa? Karena mereka punya experience. Gitu. Karena kalau dilihat dari dunia pekerjaan, di sini kayak gitu, realitanya gitu. Makanya kenapa kita sebagai orang IT, kita jangan mau kalah. Mereka yang dari, istilahnya dari jurusan luar aja, bisa sebegitunya untuk masuk ke dunia kerja kita. Masa kita yang udah ada di lingkungannya, kalah gitu sama mereka. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sertifikasi. Ketika kita punya istilahnya, punya modal lebih, buat istilahnya apa ya, menaikin pengalaman, atau mungkin istilahnya ya, naikin CV lah, abis CV kelihatan bagus gitu. Kita cari sertifikasi sebanyak-banyaknya. Soalnya sertifikasi itu penting, apalagi kalau misalnya kita bekerja di skup yang sama dengan sertifikasi kita. Pasti kita bakal lebih didulukan dengan kandidat yang lain. Seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah complete an internship. Nah, kalau bisa, ketika kita sedang internship, itu kita fokus. Fokus dalam artian, kita mengejar internship dengan sebenar, apa ya, dengan sebaik mungkin gitu. Karena internship ini, ini bakal jadi modal juga buat kita, apalagi kalau seorang fresh graduate. Seorang fresh graduate itu biasanya modal cuma dua. Internship dan skripsinya. untuk dibawa ke dunia pekerjaan. Untuk mereka istilahnya interview dengan HR-nya, dengan kandidat, dan dengan usernya. Yang dibawa biasanya dua itu. Makanya kenapa ketika kita masuk di internship, kita sebisa mungkin harus totalitas. Seperti itu. Oke, yang kelima itu adalah volunteer. Nah, kalau misalnya kita punya waktu lebih banyak lagi, ketika kita bisa mengikuti volunteer-volunteer di dunia IT juga lebih bagus lagi. Karena apa? Pertama satu, ketika kita masuk, ikut dalam suatu acara, kita pasti tahu nih, skop kerjanya seperti apa sih. Nah, itu adalah experience juga. Buat apa? Buat diri pribadi masing-masing. Buat meningkatkan kualitas dirimu masing-masing. Jadi, makin banyak kita aktif di suatu acara atau kita jadi volunteer, makin besar juga istilahnya kualitas diri kita. Dan yang terakhir itu adalah datang di seminar IT dan workshop. Kenapa sih saya masukin ini? Karena menurut saya itu penting. Karena di seminar itu pasti ada suatu inti yang bisa kita amat. Yang bisa jadikan pantauan kita atau mungkin bisa jadikan pembelajaran kita. Oke. Jadi, apalagi workshop ya. Workshop itu kan biasanya kita belajar. Kita belajar, kita langsung praktek kalau di workshop itu. Nah, itu kan jadi apa? Jadi bekal buat kita. Bekal itu yang bisa kita pakai. Untuk apa? Untuk kita belajar untuk mulik sendiri. Untuk kita lebih, istilahnya apa ya? Searching lebih banyak lagi terkait hal yang ada di workshop tersebut. Jadi, biasanya di workshop itu kan nggak terlalu full. Maksudnya, nggak lengkap banget dari awal sampai akhir. Nah, alangkah lebih baiknya kita lebih cari materi itu lagi di luar dari workshop itu. Kita kulik sendiri, kita coba sendiri. Kita, ya istilahnya, kita buat, kita coba, kita coba. Sampai hasilnya benar-benar memuaskan kita. Seperti itu. itu untuk kita terkait experience. Oke, yang kedua itu adalah terkait dengan skills. Ketika kita masuk di dunia IT, hard skills juga penting dibanding soft skills kita. Apa aja sih? Nah, ini lebih kurang adalah programming, analis, mapping, dan lain sebagainya. Itu adalah skills inti yang dipunyai oleh tim IT atau kita sebagai tim IT. Karena apa? kebanyakan skills-skills di depannya adalah skills yang dibutuhkan ketika ada kantor yang lagi open job vakansinya. Kalau misalnya kita nggak punya skills-skills hard skills ini, ya kemungkinan besar kita bakal kalah dengan kandidat lain. Karena istilahnya kan kita dari IT nih. Masa iya kita IT nggak bisa programming, masa kita bisa analis juga, atau mungkin nggak bisa mapping skema database kita. Itu kan kayak gimana gitu. Jadi istilahnya kita itu kalah besar dengan prodi lain. Dari situ bisa kita lihat kalau misalnya ketika suatu orang punya hard skills yang banyak, misalnya katakanlah programming ini. Kita ambil ada java, ada goleng, ada lagi mungkin kalau misalnya berkecipung di dunia HTML, bisa pakai HTML, pakai framework Laravel, atau code editor, dan lain sebagainya. Itu sebagai model kita. Buat apa? Buat applies untuk kerjaan. Kenapa? Itu sangat penting juga di dunia IT. Ketika kita pengen berkarya di dunia IT. Lanjut. Oke, nomor tiga, communication. Komunikasi juga penting untuk kita olah ketika kita masuk ke dunia IT. karena apa? Kebanyakan terlalu sendiri itu kurang baik di dunia IT kan. Karena satu, case di dunia kerjaan itu nggak semudah case yang ada di pendidikan. Kalau kita start dari kita nggak bisa komunikasi dengan rekan tim kita, itu lumayan sulit untuk kita buat menyesalkan masalah tersebut. Karena apa? Satu, ketika kita mentok dan kita biasanya kan kalau misalnya anak ID namanya mentok, pasti kan googling nih, nyari-nyari kalau nggak ketemu juga mau gimana solusinya kalau kita nggak bisa komunikasi. Kan gitu. Soalnya komunikasi ini juga lumayan berdampak ketika kita bisa istilahnya kan nggak mungkin kita kerja mau dibawah mulu. Kita pengen jadi supervisor, jadi leader, jadi manager. Nah, ketika kita mau naik jabatan, kita juga harus bisa mengasah komunikasi kita. kalau misalnya cuma hard skill-hard skill aja, pasti kita bakal dibawah terus. Makanya salah satunya ketika kita ingin bekerja di dunia itu kita penting juga untuk untuk komunikasi. Ketika komunikasi kita bagus dan orang itu bisa nerima komunikasi kita, itu bisa jadi suatu nilai plus buat kita sendiri. Gitu. Lanjut. Oke, di atas tempat, relasi. Kenapa relasi setelah tempat? Karena relasi menurut saya juga suatu poin penting ketika kita pengen berkadi di dunia IT. Kenapa penting? Karena satu, ketika kita sudah istilahnya rehat lah untuk nyari kerjaan di dunia IT tapi nggak dapat-dapat, relasi itu penting untuk kita hubungin. Eh bro, lu ada kerjaan nggak? Kali aja cocok sama gue, gue boleh deh ngelamalkan lu, nih gue kasih CV gue. Nah, kayak gitu. Misalnya ya, contohnya, contohnya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang relasi itu penting? Karena dari relasi itu kita bisa tahu nih kerjaan-kerjaan yang emang nggak kita dapat kayak di LinkedIn atau mungkin di web-web pencari kerja yang lain. Soalnya kalau misalnya kita relasinya kurang, pertama satu, relasi ini penting untuk menunjang kinerja kita. ketika kita sudah istilahnya bosan nih di company kita, kita bosan di company kita, kita pengen istilahnya nyari yang lebih baik lagi, nah salah satunya dari relasi juga bisa jadi. Karena dari relasi ini dia bakal bisa kemana-mana tuh. Jadi apapun yang kita nggak dapat ketika kita searching, relasi ini yang bakal membantu kita untuk dapatin itu. Seperti itu. yang kelima ini adalah upgrade CV ya. Mungkin untuk pembahasan tentang upgrade CV juga lumayan banyak ya. Sebelumnya gimana sih caranya kita ngubah CV kita jadi lebih baik. Nah, yang penting satu ketika kita bikin CV. Kadang itu saya punya beberapa kenal orang HRD ya. Ketika mereka screening CV kita, mereka melihat poinnya yang mereka buka jawabnya itu. Sesuai nggak sih dengan CV kita? Katakanlah mereka itu yang work experience satu tahun. Nah, pasti HRD ini langsung menuju ke experience kita. Kita punya experience apa nggak? Kalau kita nggak punya ya gimana caranya kita buat punya? Dengan apa? Tadi. Kayak misal experience. Kan mangga itu bisa jadi experience kamu. Skripsi pun juga bisa. Nah, makanya kenapa kalau bisa ketika kita bikin CV, agang, dan skripsi itu wajib dimasukin untuk fresh graduate. Karena itu juga menurut buat kita. Ataupun kalau misal kita udah punya freelance di tempat lain, kita ngajarin proyek yang real, juga bisa masuk untuk experience kita. Karena CV ini penting untuk screening HRD. Karena kalau misal kita nggak lolos tap screening CV, CV kita nggak akan dicek lagi, nggak bakal diteruskan. gitu istilahnya. Jadi ketika CV ini sudah di screening selesai, biasanya masuk ke tahap interview dengan HRD. Setelah masuk tahap interview dengan HRD, biasanya terakhir itu tahap interview dengan user. Hanya kenapa saya bilang disini saya masuk nomor 5 untuk aplik CV? Karena ketika kita sudah bisa mendapat CV yang maksimal, itu kesempatan kita masuk ke tahap selanjutnya lebih besar juga. Seperti itu. Oke, next. Ya, terakhir. Oke. Ya, terakhir ada tawakal. Kenapa sih, Kak? Tawakal. Tawakal juga penting ketika kita pengen beker di dunia IT. Nggak semua orang itu punya kesempatan yang sama dengan kita. Nggak semua orang itu punya istilahnya apa ya, hoki yang sama dengan kita. Makanya kenapa ketika kita istilahnya ngeliat orang nih, kok dia sudah dapat kerjaan ya? Kok gue belum? Ya, balik lagi kita harus tawakal. Ini dijelaskan di serta Taubah ayat 12-12 yang artinya lebih kurang cukup lalu bagiku tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsi. Sehingga sana yang agung. Nah, makanya dari situ ketika kita istilahnya diuji, kita kok ngelamar-ngelamar kesana kemari, kita nyari rahasia kesana kemari yang nggak dapat juga. kok masih nggak dapat juga nih kerjaan kita. Sedangkan si A, dia baru ngelamar aja masuk dapat panggilan, masuk kontrak lagi. Nah, kita harus balik lagi, kita harus tawakal. Mungkin yang di atas sudah minta kita buat nyoba lagi. Terus semangat, jangan pandang menyerah. gitu. Lalu, kenapa sih tawakal ini penting? Karena satu, ketika kita sudah nyerah, kesempatan kita sudah langsung habis di situ, di tempat. Karena kalau misalnya mungkin sudah banyak tahu kali ya, kayak misalnya ilmuwan-ilmuwan zaman dulu, kayak Einstein, dan lain sebagainya, itu mereka melakukan percobaan agar dapat hasil itu nggak sekali-dua kali. Makanya kenapa? Kalau emang kita ingin dapat hasil yang bagus, ya kita juga maksimal. Dan kita jangan pernah ngebandingin usaha kita dengan tentang lain. Karena bunga itu mekar nggak sama waktunya. Bisa jadi bunga yang satu dan bunga yang lainnya itu punya tentang yang sangat jauh untuk mereka bisa mekar. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya cukup. Lanjut. Oke. Saya kembalikan lagi ke MC ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Gali atas materi yang disampaikan. Materi yang sangat bagus dan bermanfaat. Untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Sekali lagi. jawab ya. Buat ini jawabkan. Oke. Untuk matematika ya? Wah, jangan salah. Kita di dunia IT sangat pake banget matematika. Apalagi kalau kita sudah megang proyek real ya. Proyek asli di dunia pekerjaan. Kita itu gimana caranya kita sebagai orang IT? Kita itu bisa ngerubah permasalahan yang ada di dunia kita sekarang ini. Di dunia nyata. Kedalam sistem. Dan itu perlu matematika. Gitu. Karena kenapa? Karena satu. Gampangnya ketika kita ngitung belanja orang deh. orang belanja nih. Beli buah. Katakanlah beli buah 2 kilo. Harga buahnya 15 ribu. Kan di situ kita harus mikir tuh. Gimana caranya kita bisa masukin ke dalam sistem. Kalau si A ini beli buah ini 2 kilo. Harga aja segini. Berapa nih hasilnya? Terus kalau dia bayar sekian. Kelihnya berapa? Dia minus apa plus? Gampangnya seperti itu sih kalau matematika. Dan itu untuk yang dasarnya ya. Dan kedepannya juga kasus yang di dunia nyata itu banyak yang kita bisa pakai untuk kita jawab dalam matematika itu sendiri. Maka kenapa matematika juga penting di dunia nyata itu. Gitu. Tadi saya bilang ya. Jadi kalau kamu istilahnya stuck nih dengan case kamu sebisa mungkin kamu ya ada relasi kamu untuk apa? Untuk diajak komunikasi. Eh gue udah bikin rumus kayak gini kok masih gak dapet ya? Apa sih yang kurang? Gampangnya satu. Pajak. Kebetulan kataan saya megang pajak. Ya gampangnya pajak. Hitungan pajak tiap orang itu kan beda-beda ya. Ketika dia punya tanggungan tapi dia single tanggungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa namanya? Keluarga 1, 2, 3 tanggungannya. Dan itu baru tanggungan. Baru tiba-tiba pajak ya. Belum kalau dia punya gaji yang beda-beda. Kan beda juga cara perhitungannya. Belum lagi tunjangan-tunjangan lain-lain. Itu kan beda lagi perhitungan pajaknya segala macem. Nah itu gimana caranya semua komponen itu bisa kita hitung dan jadi suatu nilai hasil. Itu perlu matematika. Gitu. Dan itu kalau dijawabkan lumayan banyak juga. Itu baru tunjangan. Belum ada potongan. Ada potongan dari komponen potongan. Kayak misalnya dia pelat dan gak kantal potongan sekian. Terus kalau misalnya dia telah pulang kecepatan kena potongan sekian. Atau mungkin ada potongan lain-lain. Kayak misalnya dia ada penjaman dari kantor. Potongan sekian. Itu ada pajaknya semua. Nah pajaknya tadi dikalkulasi semua. Income-nya berapa? Dengan berapa? Pajak berapa? PHP-nya berapa? Nah PHP itu yang kita cari. Gitu. Lebih kurang seperti itu sih. Ya sama-sama. Apakah terjawab kak pertanyaannya? Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya tolong angkat tangannya ya. Oke. Terima kasih pada Kak Gawidika ya. Sudah bersedia hadir sebagai narasumber. Pada hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi kayaknya belum disebut tempat kerjanya Kak Gawidika ini di mana sih? Kemudian apa profesi yang ditawarkan gitu di situ gitu. Mungkin bisa cerita sedikit. Kemudian bagaimana cara apa ya supaya diterima gitu di kantornya Kak Gawidika nih terutama. Ya. Terima kasih. Saya jawab Ibu ya. Oke. Sebelumnya saya bekerja di PT Lawen Kontinan Nasional. PT Lawen Kontinan Nasional itu dia ada di daerah Jakarta Selatan. Tempatnya itu di belakang Malukota Kasab Langka. Pak Kwon Tower. Nah. Lawen Kontinan Nasional ini lumayan banyak nih ketika tiap bulannya itu menyalurkan tenaga kerja di bidang IT khususnya. Dan jobnya apa aja? Banyak bu jobnya. Saya sampai gak hafal jobnya. Yang pasti ada back end. Ada front end. goleng juga ada. Mobile developer juga ada. Tapi rata-rata untuk job-job seperti itu itu butuh pengalaman kalau di saya. Paling gak minimal satu tahun. Nah jadi kalau misalnya adik-adik semua mau kerja di kantor saya kalau bisa nih sambil kuliah apalagi mungkin yang lagi skripsi atau mungkin yang lagi magang cari freelance-an. Satu tahun aja. Itu udah jadi eksperti buat kalian. Buat ngelamar kerja itu lumayan berharga gitu. gitu. Dan eksperti satu tahun itu bakal ketima karena kalian apa? Freelance-nya freelance asli gitu. Kadang kan ada bu yang namanya orang freelance-freelance gak taunya project dummy gitu. Iya. lalu untuk yang fresh graduate juga jangan patah semangat nih. Kebetulan di kantor saya juga ada bootcamp, Bu. Iya. Jadi di kantor saya itu di PT Lawenkon ada bootcamp namanya itu Bootcamp Programmer. Jadi dia ada dua tipe bootcamp-nya, Bu. Yang pertama itu bootcamp untuk ke FE front-end itu kalau misalnya PHP. Iya. Lalu yang kedua itu dia bootcamp full stack, Bu. Backend-nya Java pakai Spring Boot. Front-end-nya dia HTML biasa pakai angular. Framework-nya. Seperti itu, Bu. Angular. Terus lalu kalau misalnya di bootcamp itu kalian juga apa ya istilahnya dibayar, Bu. Kalau di kantor saya bootcamp-nya bootcamp dibayar. Jadi ketika dia masuk ke bootcamp dia gak bayar kita malah dibayar sama kita. bootcamp-nya selama 3 bulan, Bu. Dan setelah 3 bulan itu biasanya ada penempatan sih. Penempatan kerja. Seperti itu. Apa lagi ya? Itu kalau misalnya jadi waktu pas penempatan itu biasanya dia yang bagus, Bu. Dari hasil bootcamp-nya itu. Itulah. Iya. Bukannya bagus juga sih. Maksudnya dia yang terpilih lah ya. di screening sama. Jadi punya atasan juga, kan. Jadi sebenarnya WENCON ini punya anak perusahaan, Bu. Namanya PT. Lenovo Rocket Prestasi. Dan itu sebenarnya yang saya sekarang ditenal. Jadi PT. Lenovo Rocket Prestasi juga punya produk namanya Lenovo Air. Lenovo Air itu produk di bidang HDS, Bu. Human Resource Information System. Produknya itu pertama tentang database karyawan, waktu manajemen dari karyawan, jam kerja, lift, terus permit, dan lain sebagainya. perol, rekrutmen, performance, kompetensi, dan lain sebagainya. Itu produk dari Lenovo Rocket Prestasi ini. Lalu bisa di PT. LAWENCON-nya tadi dia menyeluruhkan tenaga IT aja. Gitu sih, Bu. Iya. Jadi kalau setelah tiba-tiba selesai, untuk di internal itu biasanya seleksi atasan saya sih, Bu. Iya. Kalau dirasain cocok sama atasan biasanya ditahan di internal. Gitu. Sama-sama, Bu. Baik, kepada Ibu Herika, apakah pertanyaan terjawab, Ibu? Iya. Terima kasih. Untuk Kak Gali, di sini ada pertanyaan dari Giprom. Jadi, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk memperkenalkan IT bagi orang baru yang mengenal dunia IT? Ada atas sama siapa? Atas sama siapa? Oh, oke. Tadi untuk yang bertanya tentang pertanyaan tadi, satu, kalau dari saya ketika pengen mengenalkan IT ke dunia, apa ya, untuk orang yang belum tahu IT ya? Satu sih. IT itu sebenarnya dibilang perkenalan ya, ketika kita pegang gadget pun juga itu termasuk ke IT sih. Kalau menurut saya ya, Bu ya. Karena IT itu ya sebenarnya ada di sekitar kita semua. Ketika kita di screening kita nih, kita akses internet pun itu juga dari IT perkembangannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak tahu IT, kalau menurut saya sih ya pasti semua orang tahu IT sih. Soalnya sama istilahnya apa ya, produk-produk yang ada sekarang itu ya lahir dari IT semua. Kalau misalnya untuk masuk ke dalam IT-nya ya balik lagi. Itu semua balik lagi ke diri sendiri. Gimana caranya ya? Kita senang kan ya sama IT gitu loh. Soalnya kalau kita udah senang sama IT, pasti kita dengan mudah kok untuk tangkap semua materi yang ada di IT itu. Gitu sih. Ya, terima kasih Kak Gali. untuk peserta yang disini apakah ada pertanyaan kembali? Jika ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. gambaran test coding itu seperti apa ya Kak test coding ya Kak? Mungkin itu aja Kak. Iya. Oke, kalau kita ngomong tentang test coding ya. Sebelumnya saya juga belum terlalu banyak pengalaman nih. Tapi setahu saya, yang saya tahu ya, yang saya tahu nih. Test coding itu based on experience kita. Makin tinggi experience kita, makin tinggi jabat posisi yang kita lamar, itu punya tingkat ada masing-masing gitu. Kalau kita sebagai fast graduate, biasanya basic-basic aja kok. Kayak misalnya kita ngelamar di Java nih. Kita pengen ngelamar di Java, biasanya di test apa sih? Pertama satu, basic Java. OOP, array, gitu. Paling seperti itu aja. Paling kalau ada pertanyaan tentang ya, melipir-lipir sedikit ke SKL lah. Tentang DDL-DML-nya bagaimana. Sama satu. Paling biasanya kalau perusahaan itu perusahaan besar, dia itu biasanya suka ngetes pakai, saya lupa namanya, apa ya? Aplikasinya ada di Google gitu untuk ngetes logika kita, lupa saya namanya, apa ya? Hah? Saya lupa namanya apa gitu. Jadi ada namanya aplikasi di Google itu untuk ngetes logika. Tapi IT juga, Bu. Biasanya. Emang ruwet sih. Saya juga kadang ngerjainnya masih susah. Pokoknya itu. Intinya basic sama nge-repet sedikit ke DDL-DML-nya, ke database-nya. Sama paling satu tambahan di tes itu. Kalau misalnya emang perusahaan-perusahaan besar. dan kayak kemarin teman saya juga betul-betul ada yang ngelamar di startup, Bu. Ternyata tesnya juga lebih kurang seperti itu. Malah mereka, dia disuruh bikin dari soal itu gitu. Ngerjain soal itu doang. Dikasih waktu selama satu jam minimal tujuh soal katanya. Dan emang gampang, makanya gagal teman saya juga. Pokoknya gitulah. Kalau dia perusahaan besar pasti ngetesnya ke sana. Base-nya. Gitu. Oke, ada lagi mau tanya? Silahkan. Silahkan. Sorry, hambatan apa? Dikerjaan atau dikuliah? Dikuliah? Oke. Tadi, kalau misalnya di kerjaan, ketika kita punya hambatan, kita harus bisa komunikasi dengan terkan tim kita. Karena ketika kita terhambat kerjaan kita, pasti yang terkuliah juga tim-tim kita juga. Karena di IT itu, kita mengerjakan itu sebagai tim, bukan sebagai diri sendiri. Jadi, kenapa makanya saya bilang, kalau misalnya ada stuck di dalam pekerjaan, sebisa mungkin koordinasi dengan timnya. biar apa? Biar tim itu juga bisa ngebantu cari jalan keluarnya. Harus apa sih? Harus apa sih? Sama juga di dalam kuliah juga sebenarnya. Kalau di dalam kuliah, biasanya kan mungkin, kayak bu Hedika nih, dasarnya aktif. kadang kalau misalnya mau dihubungin juga istilahnya tanya-tanya juga bisa sedikit-sedikit atau kalau misalnya punya pertanyaan nih, bingung atau sebagainya gimana, ketika pertemuan berikutnya di kuliah, itu ditanyakan. Jadi, ketika dosen itu ngasih waktu untuk bertanya, jangan pernah disiasiakan. Soalnya waktu bertanya itu lumayan penting. Untuk apa? Untuk kita menggali informasi yang kita belum tahu. Gitu. Kalau desainnya, saya kayak gitu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada mungkin saya tambahkan sedikit ya, Bu. Oke, mungkin nih, yang masih SMA ada nggak di sini? Ada ya? Oke. Kebetulan di kantor saya juga ada penduduk baru, Bu. Namanya StudyTech. StudyTech ini menyasar untuk anak SMA atau mungkin anak SMK juga yang mereka itu sebenarnya punya bakat di dunia IT. Cuma mereka bingung nge-nyalinnya bagaimana, gitu. Nah, StudyTech ini ada di bawah Linovroket Prestasi. Dia itu sekarang base-nya itu dari Jakarta juga ada. Di BSD ada. Sistemnya kayak bootcamp, Bu. Iya. Sistemnya kayak bootcamp. Nah, kalau misalnya lulus dari StudyTech ini biasanya dia ada penempatan kerja juga ada. Atau mungkin kalau emang dia bagus, biasanya penempat kerjaannya ini suka ngasih biaya siswa, Bu. Kuliah biasanya gitu. Nah, itu kebetulan kemarin itu udah berjalan di Medan sama di BSD. Yang Jakarta kayaknya lagi open rekreatun deh. Gitu. Itu untuk yang SMA mungkin ya. Nanti bisa dikunjungin aja situsnya mungkin... Eh, boleh. Oke, saya jawab ya. Mungkin kalau rekreat gaji saya juga agak bingung nih, Bu. Karena rekreat gaji itu biasanya berbanding lulus dengan rekreat gaji. Ya. Ketika dia punya pengalaman bagus walaupun dia fresh graduate, dia punya pengalaman banyak lah. Freelance-nya banyak di mana-mana. Itu ketika dia ngelamar as fresh graduate, itu bisa nembak kedua digit juga bisa. Karena dia punya pengalaman, dia tahu dunia kerja seperti apa, dunia realnya seperti apa gitu. Situasi realnya. Tapi pada umumnya ketika emang dia nggak punya experience, nggak punya experience, dia nggak punya apa namanya, nggak punya pengalaman kerja juga. Jadi cuma ada di magang dan skripsi aja. Mungkin normalnya itu ya sekitar UMN sampai 5 juta mungkin ya, Bu, ya. Oh, kalau ditanya gaji berapa? Mungkin kalau untuk fresh graduate, biasanya sih kalau dapat saran dari teman-teman HRD yang saya tahu, biasanya lebih baik itu ketika ditanya kayak gitu. Kalau kita kalau punya experience, lebih aman menjawabnya UMN. Ya, karena biasanya ketika kita jawab UMN, pertama saat ketika kita dilihat bagus per probation, itu bisa kita nego gaji. Yang kedua, satu tahun penempatan. Kita bisa nego lagi kalau kita bisa istilahnya apa ya, melebihi ekspektasi dari kantor itu. Kadang-kadang ketika kantor itu nge-hire suatu kandidat, dia punya ekspektasi nih. Ah, dia fresh graduate biasa aja kali. Biasanya kan kayak gitu tuh ekspektasinya. Ternyata ekspektasi kita melebihi ekspektasi kantor. Kita nego gaji juga bisa. Jadi termasuk balik lagi ke kita aja sih. Tapi lebih aman kalau bisa ya UMN aja gitu. Lebih baik, Bu. Kalau di belajar ada kalau berarti kalau di Pak BPN saya tanya-tanya di apa yang di yang di satu setengah lalu merah. Jadi jaman 1,5 lalu lalu 1,5 lalu 1,5 lalu bisa ini kalau bergabung lebih baik. Oh, iya. Kalau bisa benar serasa ekspektasi lebih banyak, ya bisa bawa ini bawa di WNR gitu. Oh, iya, bos, siap. Tapi harus Sekilas juga sih ibu. Iya nilai jual, makanya kenapa? Tadi saya juga bingung jawab kalau tanya kayak gitu. Soalnya, ya kalau tanya salari, balik lagi ke kita bisa apa gitu. Bisa salari bisa gitu. Oh iya ibu, siap. Oh iya, siap. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan kalau menanya. Kalau enggak ada, mungkin saya cukup kan kali ya? Oke, mungkin dari saya cukup, kurang lebih jaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kegali atas materi yang disampaikan. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk para peserta untuk maju ke depan. Terima kasih. 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 ke tempat duduk masing-masing? Karena kita ingin memberikan informasi tambahan. Untuk para perserta terkait informasi yang diberikan yaitu yang pertama, kita akan mengadakan sesi tiga untuk seri alumni dan untuk keempat serta kelima, lanjutan dari seri alumni kedua yang tidak kalah menarik pastinya. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri lagi untuk acara seri alumni ketiga, keempat, dan kelima. Yang kedua, kita akan mengumumkan pemenang door prize bagi tiga pertanyaan menarik yang akan kita umumkan di grup nanti. Jadi, untuk para peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan grup sampai sesi terakhir. Yang ketiga, akan ada pembagian goodie bag bagi peserta yang non-IRC, bagi yang namanya dipanggil, harap untuk maju ke depan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang berasal dari bagian dari non-universitas Yarsi, akan mendapatkan goodie bag. Jadi, yang merasa berasal dari non-IRC, tolong angkat tangan. Terima kasih. 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 kalian tulis nama yang didaftarin di daftar hadir kita. Kenapa? Karena daftar hadir kita itu akan diserahkan ke marketing. Marketing ini sebagai, jadi vouchernya itu nanti jadi berlaku. Jadi nanti marketing itu akan mencocokkan nama yang pendaftar mahasiswa baru itu, itu ada di daftar hadir kita. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau scan, bisa scan di papan tulis ini. Sini jangan lupa diunduh ya. Dan pendaftarannya hari ini saja yang gratis. Kalau besok tidak berlaku. Semuanya berhasil download. Pocernya enggak? Kelihatan enggak? Boleh dites deh. Diunduh aja ini berhasil enggak nih? Soalnya kakak-kakak himpunya yang bikin tadi. Kemarin. Maaf. Mau coba? Kalau scannya gampang ya, pakai kamera. Langsung di-scan. Nanti dia akan mengarah ke suatu link gitu ya. Nanti tinggal di-klik aja. Ada ya? Jelas ya? Itu bisa diunduh. Kalau mau daftarin saudara-saudaranya, adiknya, sepupunya. Tapi pendaftaran paling lambat hari ini. Tulis dulu namanya, nama yang mabaknya, calon mabaknya, di depan. Biar kalau di-crosscheck, namanya ada, kemudian upload vouchernya juga cocok gitu ya. Oke, segitu aja. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Udah paham ya? Jadi kalau mau mendaftarkan bukan diri kalian, tapi misalkan ade atau sepupu atau apa, tolong dituliskan nama yang didaftarkan sebagai mabak didaftar hadir kita. Supaya diakui oleh pihak marketing. Khusus hari ini aja nih, bebas pendaftaran, udah 50 ribu. Dengan meng-upload, yang di-upload bukan ini, tapi voucher yang diunduh dengan men-scan QR Code ini. Nanti dapat voucher, voucher itu di-download, kemudian di-upload ke formulir, sebagai bukti transfer pembayaran formulir. Gitu ya, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas, silakan ditanya ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah acara ini selesai, kami akan mengajak kalian untuk tur kampus ke beberapa tempat, yaitu ada lab studio, lab robotik, lab oracle, lapangan, perpustakaan, dan juga masjid Jami ERC. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada acara Seri Alumni 2 ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk maju ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ganggu lagi. Yang peserta yang non-Uniersi, kita mau adakan touring, boleh? Yang tadi dapat goodieback, wajib ikut touring. Jadi, di sini ada kakak-kakak info yang mau mengantarkan kalian. Mungkin ada kakak info dan juga ada kakak himapi juga bisa bantuin ya. Jadi, ada lab studio, ada lab robotik, ada lab oracle, kemudian ada perpus di lantai perpustakaan lantai 4 apa 2 apa 3. Yang mana yang mau dipamerin? Oh, lantai 2. Berarti turun lift. Kemudian terakhir di masjid mungkin ya. Ada lapangan juga, ada lapangan futsal. Apa saja sih? Ya, berarti lantai 5 dulu, baru habis itu ke lantai 4. Eh, ke lantai 4, ke lantai 2. Silahkan tolong diajakin yang bawa-bawa goodieback. Bisa di... Gak usah malu-malu kita. Kalian kan tamu kita, jadi harus kita jamu dengan baik. Maaf, sebelumnya foto barang lagi ya, tapi sekarang sama poster. Boleh kan ya? Mau foto barang lagi, Bu. Tapi sekarang sama posternya. Sama bannernya. Oh, sama banner. Iya. Jadi, di baris 1 sama 2 aja ya. Mepet ke sini semua. Tolong ya. Iya, untuk dengan pas. Di atas sini juga gak apa-apa nih. Iya. Yang belakang tolong majuan sini dong semuanya. Banditnya itu dia sini. Masuk. Maju-maju, maju, maju. Tolong ya, tolong ya. Baris 1. Foto lagi, foto lagi. Enggak, foto lagi. Masuk. Yang di belakang tolong di baris 2 sini ya. Mepet lagi. Boleh, taruh sini. Maaf, sini-sini. Jangan sampai ngutupin. Oke. Yang di belakang, Kak. Maaf. Maju lagi, maju sini. Yang duduk, yang duduk. Diri, diri, diri. Yang duduk. Yuk. Diri, diri. Semua diri, semua diri. Bentar, Bu. Oke. Dan ada yang di belakang nggak ya? Manjut terus, manjut terus. Dapat kan, Bu. Dapat nggak? Di sini dong. Ke belakang. Alir-alir gitu. Deket-deketan banget dah. Nggak apa-apa, belakangnya, Bu. Beli, beli. Nggak apa-apa, Aduh. Dilihatan nggak di sini? Ketutupan nggak? Ketutupan nggak? Iya, sini-sini. Boleh ada yang di sini? Tunggu yang di belakang. Itu, majuan dong, majuan dong. Majuin terus dong, majuin terus dong. Di belakang dulu. Udah. Udah belum? Bisa di sini. Tolong-tolong. Kita percepat, kita percepat, kita percepat. Oke. Udah. Udah, Man. Bapak-bapak gue, ya. Formal dulu, formal. Jangan ada yang ngangkat tangan kayak gini, nih. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi. Satu, dua, tiga. Nah, formal sekarang boleh kayak gini-gini. Nah. Boleh. Ya, lagi. Ayo, Man. Satu, dua, tiga. Bersama Yarsi, kita kuat. Boleh nggak apa-apa, Bu. Lepas masker. Lepas. Lanjut, lanjut, lanjut. Ayo, lagi. Ayo. Satu, dua, tiga. FTI Yarsi. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Yeay. Buat peserta-peserta semua disini, terima kasih udah hadir pada acara hari ini, ya. Acara-acara kita akan open house mengilingi. Tantai lima Yarsi. Oke. Terima kasih, semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga peserta yang di Zoom, ya. Apa ya? Panitia, panitia. Tolong ke depan semua, dong. Buat jadi tour guide. Pangkai lima FTI Yarsi, ya. Bawa, bawa, bawa. Tau dong, panitia, panitia. Panitia gercep dong, panitia gercep dong. Panitia, panitia, panitia. Panitia, wah. Tolong panitia, panitia. Ke bawah semua, ke bawah. Zoomnya enak. Terima kasih untuk peserta-peserta yang di Zoom juga, ya. Boleh lift ya, boleh lift. Jangan pulang, jangan pulang, ya. Jangan pulang, ya. Jangan pulang. Sabar, sabar. Udah keluar, keluar. Serin, keluar, serin. Humas, humas. Serin, keluar, serin.